Sekarang kita akan bahas tentang SSD dari Midasforce. Nah, sebelumnya kan sudah bahas ya tentang SSD seperti RX-7, Vigen, dan lain-lain. Jadi silahkan teman-teman cari aja videonya di channel ini, cari aja sendiri ya. Nah, sekarang adalah SSD dari Midasforce. Nah, ini merupakan SSD yang bisa terbilang murah juga. Saingan dari SSD kayak RX-7, kayak EOTA, dan lain-lain lah SSD-SSD yang harganya cukup terjangkau. Lebih reliable yang mana? Kalau itu saya belum bisa jawab. Cuman pengalaman kalian aja yang bisa menjawab itu lebih reliable yang mana antara SSD ini dan SSD yang lainnya. Kalau teman-teman nanya sejarahnya apa tentang SSD yang satu ini, saya nggak dapat. Terus terang nggak dapat. Sudah saya cari sekuat tenaga, cari di mana-mana nggak dapat sejarah dari Midasforce itu seperti apa. Kalau kayak si Vigen yang pernah kita bahas sebelumnya itu kan ada sejarahnya lengkap ya. Saya jelaskan juga. Nah, SSD yang satu ini dan juga SSD sebelah yang murah juga, saya nggak dapat sejarahnya gimana. Entah. Bisa jadi ini kayak produk rumahan gitu atau gimana yang dia dibikin kayak rumahan, handmade gitu lah mungkin ya. Nggak tau lah. Silahkan teman-teman cari aja sejarahnya kayak gimana. Kalau teman-teman ada yang tahu sejarah dari Midasforce atau teman-teman ada yang kerja di perusahaan ini, silahkan komentar di bawah. Biar kita tau bareng. Soalnya saya sendiri pusing cari sejarahnya nggak tau di mana. Terus di paket penjualan teman-teman akan dapat ini kotak seperti ini. Di dalamnya itu ada, ya pastinya ada SSD-nya dan ada kartu garansi. Cuman yang menyebalkan dia ini ngasih garansi 3 tahun. Ya kan? Ngasih garansi 3 tahun garansi. Cuman di SSD-nya nggak ada segel kan lucu. Ya kan? Beda sama SSD sebelah yang dia ngasih garansi 3 tahun tapi ada segel. Walaupun ya misalkan ada trouble pun kita nggak tau mau claim kemana ya. Udah dikasih murah masa masih mau ribet ya nggak? Tinggal beli aja yang baru. Katanya sih banyak sekali yang review tuh bilang dia ini lebih reliable. Tapi nggak sedikit juga yang mengalami trouble dengan SSD ini. Ya wajar. Karena memang dari beberapa ribu, mungkin berpuluh-puluh ribu SSD yang dijual, Pastilah ada sekian persen, nah persen kecil yang pastinya mengalami error atau trouble gitu lah. Pasti. Kalau 100% nggak ada trouble sama sekali tuh sih hebat. Tapi ya jarang lah. Merak besar aja kadang ada masalahnya kok. Apalagi ya gitu lah. Di sini kapasitasnya 128GB. Dan claim dari SSD ini dia mampu mencapai kecepatan 550MB untuk kecepatan baca dan 500MB untuk kecepatan tulis. Ya sesuai claim yang ada di kotaknya. Apakah akan dapat segitu? Nggak mesti. Saya berkali-kali menjelaskan ini. Sekalipun SSD-nya sama, tempat belinya sama, mereknya sama, semuanya sama, itu nggak mesti dapat kecepatan yang sama gitu loh. Bisa aja di bawahnya. Karena faktor-faktornya tuh banyak sekali. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kayak. Ya yang utama adalah slot SATA-nya ya. Ada SATA 2, ada SATA 3. Kalau SATA 2 ya udah pasti nggak mungkin. Kalau SATA 3 sih masih bisa lah mencapai dikit-dikit hampir lah. Sekitar 400-500MB. Tapi berdasarkan hasil yang saya tes, ini kan dipasang di salah satu laptop ya. Berdasarkan hasil yang saya tes, ini mendapatkan kecepatan sekian. Teman-teman bisa lihat kecepatannya segini. Nggak sampai di claim-nya di 560-500MB. 550MB kecepatan baca dan 500MB kecepatan tulis. Itu nggak dapet. Ya wajar, nggak apa-apa. Nggak perlu di complain juga ASSD-nya rusak. Karena sekali lagi ada banyak faktor dan nggak mungkin juga kita akan dapet kecepatan yang segini. Ini ya, kalau saya asumsikan ini lebih ke kecepatan maksimal yang akan kita raih. Gitu lah. Ya kan. Kecepatan maksimalnya. Tapi yang akan kita dapet pasti di bawah ini. Nggak mungkin di atas ini gitu. Nggak mungkin di atas ini. Apalagi langsung pluk sama. Nggak pasti beda lah. Ya. Terus untuk harganya, ini sih harganya di sekitar 200 ribuan. Tergantung teman-teman belinya di mana. Selernya ya ambil keuntungan besar atau kecil. Kalau harganya sih di sekitar 200 ribuan. Itu harga yang sangat murah sekali. Kalau teman-teman tahu SSD di tahun 2010-an. Itu di sekitar paling murah 5 juta, teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya. Saya ada rencana sih untuk bikin video khusus tentang harga SSD. Mungkin di lain waktu saya akan bikin. Tapi sekarang lebih terfokus ke ini aja. Kalau harganya itu benar-benar itu harga yang sangat murah sekali. 200 ribu, 300 ribu untuk SSD dengan kecepatan sekian. Daripada kita pakai hard disk. Sekalipun hard disknya itu yang RPM-nya tinggi. Kecepatan sampai 180 MB gitu. Tapi masih lebih enak SSD ya untuk sistem. Karena SSD dia bukan mechanical kayak hard disk. Walaupun ada plus minus antara hard disk dan SSD. Tapi kalau kita bicara khusus untuk sistem dan kecepatan. Yang bisa teman-teman pakai. Enaknya kayak gimana. Lebih enak pakai SSD. Mi Dash Force ini tersedia banyak sekali varian ya. Yang saya tahu sih dia ada varian kecil loh. Di sekitar 60GB. Sementara SSD lain tuh saya nggak dapet ya. Info kalau dia juga punya dan menjual kapasitas yang 60GB. Biasanya paling mentok, paling rendah itu di 120GB. Terus kalau teman-teman tanya. Apakah SSD ini saya rekomendasikan? Terus terang ya saya rekomendasikan. Tapi pertanyaan saya dari hal apanya dulu. Kalau dari hal murahnya dan kecepatan yang bisa teman-teman akses. Yang bisa teman-teman dapet. Saya sih rekomendasikan aja. Karena memang dia ini udah murah. Kecepatannya ya cukup tinggi. Cukup tinggi daripada teman-teman pakai hard disk. Ini terbilang ya enak untuk dipakai. Paling nggak di sistem gitu lah. Dia ini enak. Tapi kalau teman-teman tanya. Ini recommended nggak dari segi ketahanan ya. Reliable atau nggak. Yaitu belum bisa saya jawab sekarang. Hanya waktu yang akan bisa menjawab itu. Dan teman-teman yang sudah pakai ini mungkin bertahun-tahun. Entah satu tahun atau dua tahun. Silahkan komentar di bawah. Kita sharing bareng. Biar kita tahu nih. Ini reliable nggak sih? Karena ada banyak sekali kejadian ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya wajar lah. Oke. Silahkan. Saya nggak perlu menjelaskan terlalu panjang lebar lagi. Karena memang nggak ada lagi yang bisa saya jelaskan. Silahkan tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.